ini teman-teman gimana dong ini masih hidup sih tapi gimana ini tuh aduh teman-teman gimana ini teman-teman ikannya sudah sekarat mulut nih gimana ikannya nggak papa ya kalau ikannya kita masak aja ya nggak papa buat Raleigh makan aja ya ikan-ikan yang besar kemarin itu mau mati deh gimana Coba lihat ikannya aduh yang baru ditangkap kemarin Raleigh yang Raleigh pancing kemarin yang besar banget itu ikannya mau mati gimana Oh gimana nih temen-temen ikannya yang besar banget ini loh Aduh ikan Raleigh yang paling besar ini mati mau mati nih teman-teman gimana dong ini masih hidup sih tapi gimana ini tuh aduh teman-teman gimana ini teman-teman ikannya sudah sekarat mulut nih aduh padahal ikannya besar banget ini 2 kg ini teman-teman ikannya tuh gimana ya kenapa dia ini jadi mati padahal kemarin datangnya datang kemarin itu segar banget ini ikannya teman-teman tuh tuh gimana nih gimana nyelamatinnya ini teman-teman iya banyak pokoknya kok ikannya ini gimana nyelamatinnya nih teman-teman mama nggak tahu nih tuh kemarin padahal sehat banget ini padahal pas lagi pas baru datang sebenarnya ini sudah bekas pancingan juga sih teman-teman tapi nggak ada darahnya sama sekali hari kemarin itu jadi ikannya masih segar banget on sehat teman-teman tapi kenapa nih keesokan harinya tuh kayak gini teman-teman ikannya manggap-manggap kayak ha? aku bisa beli aja nggak besar nggak mau nggak mau beli ya Musat? nggak mau lagi yang beli yang besar? mau yang kecil aja tapi nih diapain nih ikannya? dimasuk aja dimasuk aja? mau dimasuk? mau dimakan kah? teman-teman suka makan ikan ya? iya ikan goreng suka nih teman-teman sama ikan panggang tapi ini masih hidup loh teman-teman ikannya tuh gimana ikannya ya supaya segar lagi ya emang nggak tahu nih teman-teman padahal disini ini kuarinnya besar oksigennya juga lancar aja airnya juga bening aja ini tapi kenapa ya teman-teman ya? tuh ikannya lainnya segar kok tuh tapi yang ini kenapa ya? aduh mam gimana nih teman-teman mamah harus apa ini? padahal ikannya besar banget nih yang ralin punya belum pernah main sama ralin ini ikannya aduh baru didapet dari pancingan kemarin ikannya teman-teman aduh aduh gimana dong teman-teman katanya sih kalo nya ikan apa namanya ikan lagi puyeng-puyeng gitu dikasih oksigen kayak gini sih teman-teman nih kita kasih dulu deh ya oksigennya ya kali aja dia bisa selamat nih teman-teman tuh gimana teman-teman nanti setelah berapa jam kita lihat lagi deh teman-teman ya tuh ini ini kayak aja digerak-gerak jadi kayak gini nih insangnya nih biar dapat oksigen kayak gitu teman-teman tuh maju-maju-maju-maju kayak gini nih tapi gak tau nih kita coba aja dulu ya temannya kali aja ikannya bisa nih aduh aduh kilogram ini teman-teman ikannya besar banget iya iya telnya tuh kayak gitu deh biar aliran oksigennya tuh sampai ke dia kayak gitu loh teman-teman teman-teman tarik-tarik biar pingsangnya itu kebuka terus oksigennya tuh masuk kayak gitu tuh teman-teman kita coba aja dulu ya mudah-mudahan ikannya bisa seger lagi teman-teman ya tuh ditarik-tarik kayak gini nih teman-teman tuh maju mundur maju mundur maju mundur maaf ya ikan ya tuh kayak gitu sih mama lihatnya di di youtube di google tuh kayak gitu mama lihat tuh teman-teman caranya nyelamatkan ikan itu tuh aduh dikasih oksigen ini disini aduh gimana dong teman-teman nanti kita tunggu aja deh ya setelah setelah setengah jam atau satu jam ya kita lihat lagi ya kemudahan ikannya bisa seger lagi nih teman-teman teman-teman ya Ralin ya ya eh jangan main gunting say bayang bayang tuh gimana nih Ralin nih ini ikannya sudah lumayan lama nih udah 20 menit nih ikannya gini-gini aja Indonesia iya teman-teman ini kayak gini-gini aja ikannya ini loh teman-teman gimana nih sudah 20 menit gini-gini aja nih nggak ada pergerakan lebih teman-teman gimana kalau kita masuk aja sih teman-teman soalnya nanti kalau kelamaan nanti nanti ikannya jadi nggak enak teman-teman tapi gimana sih teman-teman ini mama sudah berusaha nih ikannya biar bisa hidup lagi biar bisa sehat lagi tapi sepertinya ikannya nggak bisa ditukupi teman-teman soalnya begini-begini aja ini sudah 20 manit nih teman-teman gimana dong gimana Ralin gimana ikannya nggak apa-apa ya kalau ikannya kita masak nanti kita tangkap lagi deh ya jangan kita pancing deh ya kita tangkap aja ikannya ya kalau bisa ya nanti di pemancingnya minta tolong tangkapin aja teman-teman nggak usah dipancing biar ikannya nggak mati tapi padahal betul ini ikannya sehat banget ibadah waktu pertama datang tuh sehat banget ikannya nggak 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 kenapa-kenapa kok nggak berdarah nggak kenapa-kenapa kayak gitu ikannya teman-teman ya tapi ya gimana dong kita sudah dikasih garam ikan juga nih temen-temen biar dia menyelesaikan airnya Aduh teman-teman sepertinya ikannya nih makin loyuk ini teman-teman kayaknya udah nggak bisa hidup lagi ini nggak bisa bertahan ya kayaknya kita ambil aja ya ikannya ya mau digoreng aja nih deh ikannya soalnya ikan konsumsi nih ikan emas ya biar dipotong-potong biar mau digoreng aja deh pokoknya ya buat kita makan sama-sama nah teman-teman ikannya kita angkat aja ya mau dimasak aja nih ikan konsumsi nih ikan emasnya nih soalnya dia sudah lemas banget nih teman-teman tuh kan dia sudah lemas banget teman-teman jangan nggak bisa bertahan lagi jadi kita angkat aja aduh aduh berat banget nih tuh nah kan ikannya besar banget teman-teman tuh loh satu panci aja nggak mau ngot ini tuh satu panci udah gemut nih teman-teman ini hampir dua kilo nih nah tuh hampir dua kiloan ikannya tuh besar banget nih padahal nih ikannya teman-teman aduh enggak papa ya ini ikannya ralin masak aja ya teman-teman ya soalnya sayang nih kalau mati teman-teman dagingnya banyak banget ini nggak papa ya teman-temannya buat kita konsumsi aja ini teman-teman oke Hai jadi teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe ya terima kasih teman-teman dadah dadah ikan dadah ikan suka Jumbo dari ikan besar dadah Hai udah ga bisa bertahan lagi teman-teman dadah hai 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 Hai